Perkenalkan saya Arief Brata dari Makassar, saya ini bangga sekali tampil di Universitas Pancasila ini. Iya karena kampus ini melahirkan alumni seorang komedian besar senior tanah air, Pak De Indra Warkov. Sudah bisa dipastikan ya, sudah bisa dipastikan alumni-alumni dari sini, pasti akan jadi botak. Hari ini temanya masa-masa indah di sekolah, padahal masa-masa sekolah saya itu tidak ada indah-indahnya begitu. Karena waktu sekolah saya dulu, itu saya bodoh sekali. Makanya saya itu paling senang sama pelajaran kosong. Senang itu, karena kita nganggur, tidak belajar kan. Tapi sekarang kerjaan saya yang kosong. Saya menyesal begitu. Tahu gitu waktu pelajaran kosong dulu, saya tidur. Coba kalau saya suka tidur dulu kan. Mungkin sekarang saya jadi anggota DPR. Satu-satunya kelebihan saya di sekolah dulu adalah jago gambar. Tapi kita ini anak-anak yang jago gambar, tidak pernah dianggap pintar sama teman-teman. Selalu yang dianggap pintar, yang jago matematika. Ya kan? Eh si Rini jago matematika, dia pintar. Eh apaan? Padahal ya, pelajaran matematika tidak semua kepake di kehidupan nyata. Tidak pernah tuh saya lihat ada ibu-ibu ke pasar. Bu beli kangkung, berapa? Akar empat. Hah? Berapa? Dua, dua, dua maksudnya. Oh, ini kangkung ini akarnya nih. Tidak ada gitu. Justru yang jago gambar. Kalau ke pasar, keren. Bu, beli sayur. Sayur apa? Nih. Oh, sawi. Kangkung. Oh. Iya, iya. Ini bagus nih, dapat seratus. Beli bu, bukan dinilai. Iya, ampun. Kesel gitu. Padahal orang yang jago gambar, itu kepake di kehidupan nyata kan? Misalkan, ngegambar wajah pelaku jadi polisi, ya kan? Ngegambar gedung jadi arsitek. Ada juga yang ngegambar situasi. Nah ini maling nih. Jam dua, jam dua saat pamnya tidur. Siap. Tapi jam empat bangun lagi. Patroli bos, enggak beli kangkung. Kalian pikir, Roy Kiyoshi, selain bisa ngendus-ngendus, jago gambar dia. Iya, ketawa kan? Iya. Ada yang tahu tidak? Yang pembawa acara kurma. Tahu kan yang? Aku melihat sosok seseorang di samping kamu. Ini mama saya bang. Oh jangan di dalam. Lagi syuting ini disuruh di luar. Mamanya masuk. Dan waktu sekolah dulu, saya tuh paling takut sama yang namanya kerja kelompok di rumah. Karena saya tuh malu, rumah saya jelek teman-teman. Wih jelek sekali. Pintunya rapuh, kursinya bau tikus, adik saya bau kecoa. Jadi saya malu sama teman-teman saya. Makanya kalau ada kerja kelompok di rumah saya tuh, saya selalu cari alasan. Rif, kerja kelompok di rumah kamu ya? Ih, jangan. Rumah saya dipakai seminar. Seminar apa bro? Seminar bakar sampah. Jelek itu. Dan yang saya paling takutkan waktu SD dulu ya. Petugas imunisasi. Karena kata-katanya tuh membohongi kita sebenarnya. Kita udah takut, eh takut disuntik. Sini sayang, manis. Bau. Sini sayang. Nggak sakit sayang, kayak digigit semut. Iya kan? Pas saya coba kayak digigit semut, tapi semutnya pakai behel. Sakit. Iya. Tapi ada teman saya bodoh. Dia sosok berani kan, maju. Saya kak. Pas saya lihat tuh yang dilingkarin kapur ajaib. Biar nggak digigit semut. Wah, kau kira donat? Dan masa-masa indah di sekolah itu sebenarnya juga apa? Di setiap sekolah itu pasti ada geng cewek-cewek cantik. Iya tuh, pasti ada tuh. Cantik semua. Tapi ada satu yang biasanya mukanya jauh dari cantik. Istilah halusnya apa ya? Hancur begitu. Iya. Hancur. Mukanya itu semua ngumpul di kiri. Ibaratnya nih. Ibaratnya yang lain kan. Luna Maya, Pepita Fir. Nah dia drogba pucat tuh. Iya. Saya pikir ini bagaimana caranya dia masuk ke geng itu kan. Mungkin dia, Sis, saya gabung dong di gengnya. Ah, muka kamu kurang oke. Tapi saya kaya. Oke, oke. Ternyata uang bisa membutakan orang. Tapi biasanya yang mukanya hancur ini, dia yang garis depan kalau ngelabrak cewek di kelas. Iya kan? Iya. Pernah tuh dia masuk ke kelas saya kan. Masuk. He. Jansot cantik ya. Dalam hati saya, Jansot cantik. Mukanya sendiri kayak tempe orek. Muka kecap semua. Udah hitam berminyak lagi ya. Maksud saya, Pakailah bahasa yang sesuai begitu. Iya kan? Jadi pas masuk, He. Jansot jelek ya. Ada saya. Gitu. Tapi, Anak SMA-SMA sekarang, Sudah parah-parah. Sudah berani gitu. Saya lihat nih anak SMA, Bajunya ketat. Roknya ketat tuh. Yang setengah mati dia sendiri. Kalau jalan begini nih. Iya. Iya. Makanya sering ada yang dirobek tuh kan. Dirobek set. Sampai disini. Kebuka baru jalan tuh. Iya. Saya pernah lihat anak SMA sekarang di Instagram gitu. Saya lihat. Gaya fotonya. Begini. Pernah lihat kan? Begini tuh. Itu galon bisa berdiri disini tuh. Wih. Saya lihat di Instagram. Astagfirullahaladzim. Besar juga ya. Sepatunya. 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 Iya. Gayanya tuh selalu gini nih. Terus berjajar-jajar tuh ke belakang. Paling belakang kepala sekolah biasa. Tapi beda gaya dia begini. Tapi tetap begini. Iya. Dan ternyata ada tingkatannya. Jadi kalau yang masih unyu-unyu. Kayak gini nih. Itu masih kelas satu. Kalau udah mulai agak vulgar gini. Terus kancingnya dibuka. Itu kelas dua. Tapi kalau udah mulai kayak gini. Terus disini tongkat. Nah ini mak lampir nih. Gerandong. Dia bukan tandinganmu gerandong. Tapi alhamdulillah. Semenjak saya lulus sekolah tuh. Saya masuk. Di kampus ya. Karena saya jauh gambar. Saya masuk arsitek. Tapi saya berhenti karena biaya. Iya jurusan arsitek itu. Beli meja gambarnya saja. Saya harus titip adek saya di pegadaian. Pak ini adek saya pak. Ini casnya. Ini kardusnya pak. Terima kasih banyak saya Arief Rata. Sekali lagi boleh tepuk tangan. Buat Arief Rata. Bang Arief Rata ini. Istrinya adalah seorang dosen. Dosen apa? Dosen hukum. Dosen hukum kok bisa sih. Dapet dosen gitu. Mungkin dia hilang. Oh iya. Kayaknya sih gitu sih. Terakhir ketemu kapan sama istri? Ketemu lalu mbak. Oh emang dimana istri ya? Di Makassar. Oh di Makassar. Sapa-sapa dulu lah istrinya ya di Makassar. Istriku. I love you. Iya. Oke. Kita tekan komentar dari Riawan Juri. Silahkan yang pertama. Pak De Indro. Oke. Arief. Iya pak De. Bukan main. Keren banget. Kamu relax banget. Aku mencatat beberapa aja. Kamu bisa. Apa ya. Inform. Bisa seolah-olah ada di dalam ini mereka. Itu keren banget. Walaupun sebetulnya memang bukan yang kamu tuliskan. Ini adalah. Dan itu menurut aku. Itu ilmu yang mungkin di. Ini biasanya kita kepingin konsep ya. Tapi itu ilmu tambahan. Yang tidak semua orang bisa pakai itu. Itu harus dipertahankan. Terus. Relax. Ada satu kritiknya. Ini yang sebetulnya melemahkan kamu. Gak tahu kenapa kamu kurang sabar. Beberapa kali. Ada yang sebetulnya bisa menjadi panselan bagus. Panselan bagus gak kemakan karena mereka masih ketawa. Harusnya dengan kondisi LPM seperti kamu. Tadi di belakang harusnya kalau kamu tepat. Timingnya kamu akan bisa lebih. Kelemahannya cuma itu aja. Jadi itu yang harus diperhatiin. Keren banget. Terima kasih pak De. Terima kasih pak De. Berikutnya silahkan bang Uus untuk berkomentar. Arief Brata ya. Iya bang Uus. Asik asik. Dapat salam dari Rizky Febian. Berata dipelukanku. Beradanku. Apa artinya kenyamanan. Itu tuh harusnya tadi nambahin disitu tuh. Itu buat koreksi buat tosnya dulu. Oke oke. Kurang fun. Gak nyamber ya. Gak nyamber. Gak nyamber dari komiknya. Bianca ini PR banget buat kamu ya. Terima kasih bang Uus. Arief Brata dong. Oh iya sorry sorry. Kan tadi saya bilang ngejurin hostnya juga. Iya boleh boleh. Oke itu dari host segitu aja dulu. Kan ini ininya belum. Ini belum. Oh ini belum. Yang ini dong. Jangan cuma hostnya. Iya buat Arief Brata. Arief Brata itu penampilan kamu untuk yang tadi itu seperti berhenti tanpa es. Berhenti tanpa es? Stop. Oh stop maksudnya ya. Stop tanpa es stop. Oh gitu. Stop. Ngerempet us-us. Ngerempet. Ngertinya lama. Ngertinya lama. Top. Oke. Arief Brata suka kucing gak? Iya suka. Kenapa emang? Pas banget. Karena materinya dekat. 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 Semua premis tentang perempuan. Cewek-cewek SMA. Yang anak kelas 1 kelas 2. Tapi pas terakhirnya malah kurang. Padahal gue pengen kayak apa gitu kancingnya maksa gitu. Kancing. Kancingnya kayak mau lepas gitu. Lampang Ossesia 3D gitu kan harusnya. Lampang Ossesia 3D. Iya gitu. Berasa nongol gitu. Gitu kayak. Gitu. Iya. Deliverinya bagus banget. Tenang gitu. Kasih banget us. Kalau lu jadi ojek online tuh mantep banget pasti tuh. Pasti nyampe ya. Orang deliverinya bagus. Iya. Cukup. Oke. Oke. Terima kasih Ossesia. Kayak masih ada yang pengen diomongin tadi ya. Gantung kentang. Panji. Bang Panji silahkan. Iya. Gue rasa Arief Brata ngebuka dengan sangat baik. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Ya cukup. Karena mungkin manggung di kampus juga udah makanannya Arief Brata ya. Jadi untuk nyamain cara berpikir. Untuk supaya satu frekuensi juga udah bisa. Secara umum baik sekali. Solid. Ada banyak hal-hal yang menurut gue lucu untuk dicatat. Demi pertumbuhannya aja ke depannya. Gue minta lu hati-hati ada beberapa punchline. Kuping lu pasti sadar. Tidak termakan seperti punchline yang lainnya. Jadi lu langsung geser ke beat berikutnya. Sebagai comedian kuping kita suka nangkep tuh. Ini gak terlalu kena. Ini gue langsung geser. Tadi tuh ada. Nah itu menandakan masih agak gak sama kualitas punchline-nya yang mesti dicermati. Kayak tadi tuh menurut gue callback ke Belikangkung sih rada jauh sih. Karena konteksnya udah beda sama sekali gitu. Tapi secara umum sangat baik. Tapi demi pertumbuhan. Hati-hati sama Joklu ya. Moga-moga bisa lebih rata gitu. Terima kasih Mas Manji. Halo agang-agangku. Agak kareba Makasar. Jangan ke lupa nonton Suci 8 setiap Sabtu jam 7 malam. Ada saya kok dong di Kompas TV. Untuk tau materi-materi terbarunya juga kunjungi Youtubenya. Jangan lupa like and subscribe. Sebanyak-banyaknya. Oke? Let's make love. Mari Gidi. Sampai jumpa.